Dan kali ini akan kita dengarkan bersama-sama Mau untuk Hasanah yang akan disampaikan langsung Prof. Dr. G. Haji Sayetagilis.na Dan saya ke Matri Kualat, makanya silakan sampai subuh Kepada beliau kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Wasyafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah Min yaumina hadha ila yauminakdar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Termas Gus Fuad, Gus Luqman, Waliputuk Termas lah Min Aqtabil Tamaniyah Dan para Ashabil Mu'ahe'i Ashab Betul Rukis Sufiah Pak Menteri Olahraga Gus Mam Nahrawi Doakan mudah-mudahan selamat Dari Al-Fitan Walmihan Bapak Pakai Wupati Gus juga ya Gus juga kan Bapak Kapolres Bapak Dandim Kemenang Ashabi Wa Jumalai Ayol Ikhwan Saya bangga Kita patut bersyukur Bangga Melihat Semangat antum sekalian Yang Membawa risalah Membawa misi Ahli sunnah wal jama'at Anakdiyah Di era Saat sekarang Yang sangat ekstrim Sangat radikal Dan sangat-sangat penantang Oleh karena itu Hal-hal ini Disamping santai bercanda Tapi harus Membawa Memengandung nilai Yang sangat berarti Kita nanti Sekulangnya dari sini Ada kesadaran Ada al-wa'i Ada sensitifitas Bahwa ternyata Kita ini Sedang berada Dimana Seperti apa Dan harus Bagaimana Oh ya Ada Gus Nabil Gus Nabil ini Cicit Mbak Kolil Rembang Kolil Harul Rembang Bediri-Bendiri Ketua Umum Pencaksilat Paganusa Kalau Anak Buahnya Bisa Makan Beling Ketua Umumnya Bisa Makan Lokomotif Para Ning yang saya hormati Semuanya bahagia Ternyata Kita ini Punya Sesuatu yang Luar biasa Hanya kita Kadang-kadang Banyak yang Tidak Menyadari Hazanah Yang kita Miliki Karena Kita kadang Silau Apa silau itu apa Ulap Silau Dengan Perkembangan Perkembangan Teknologi Yang Kita rasakan Sekarang ini Konon katanya Namanya Revolusi Industri 4.0 Padahal Kita Punya Hazanah Yang Orang Lain Tidak Punya Jangan khawatir Orang Mas Islam Kelompok Islam Yang lain Tidak Akan Punya Apa Yang Kita Miliki Apa Itu Kita Memiliki Metode Pengajaran Yang Sempurna Di pesantren Yang Lembaga Pendidikan Lain Ngiri Sebenarnya Ingin Seperti Pesantren Kita Pesantren Punya Manhajud Ta'lim Transfer of Knowledge Dengan Pengajaran Ilmu Pengetahuan Bukan Hanya Itu Manhajud Tadris Mengamalkan Ilmunya Apa Praktik Memiliki Mempraktikkan Ilmunya Manhajud Tak Di Disiplin Yang Tidak Ada Sekolah Lain Saya Waktu Modok Di Kerab Ya Ali Maksum Punya Perpustakaan 24 Jam Gak Pernah Ditutup Pintunya Gak Ada Yang Mencuri Buku Itu Karena Ada Tulisan Bali Maksum Oleh Di Woco Haram Di Gowo Gak Ada Yang Bawa Itu Bukunya Bukunya Bagus Bagus Itu Artinya Apa Disitu Ada Takdib Disiplin Beradab Berakhlak Bukan Karena Takut Pada Tulisan Itu Tapi Takut Ihtiraman Wah Haribatan Min Hadrati Syekh Guru Kita Semua Ini Di Sekolah Manapun Bukunya Orang Perusakaan Gaji Jogo Ilang Abih Bukunya Kalau Gaji Pesantren Menhajub Takki Kalau Tidak Masuk Sekolah Ngerasa Salah Terlambat Ngaji Merasa Salah Saya Kalau Ngaji Kembah Marzuki Dirboyo Daripada Terlambat 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 Gampang Besok Pagi Ngaji Takoh Ini Kemarin Gak datang Kenapa Sakit Ya Budi Panu Sakit Gak 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 Bohong Gak Sakit Gateng Daripada Isin Terlambat Lebih Baik Gak Masuk Ngaji Ini Karena Disitu Ada Rasa Ada Rasa Sensitive Malu Hayat Kalau Ngaji Terlambat Ini Di Lembaga Pendidikan Di Daripada Puncaknya Adalah Manhajud Tarbiya Al-Wa'yur-Ruhi Tarbiya Ruhaniah Yang Tidak Ada Sama Sekali Di Tempat Lain Di Lembaga Pendidikan Lain Bahkan Orang Lain Orang Sebelah Sana Ingin Meniru Pesantren Tapi Kebanyakan Gagal Gedungnya Bagus Hanya Setahun Satu Satu Satunya Bubar Sepi Dan Tidak Punya Manhajud Tarbiya Ruhannya Para Ulama Para Kiai Ayah-Ayah Kita Ini Gus kan Orang-orang Tua Kita Dulu Ini Ada Dua Macem Kalau Tadi Bilang Jadi Asli Dan KW Kalau Saya Enggak Ini Ada Muzaki Dan Mustahik Ini Keliatannya Ada Yang Muzaki Gusi 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 Mustahik Ini Gusi Gusi Bersama Kita Wakil Huta Umum PBNU Profesor Dokter Insinyur Gaya Haji Mahfud Asli Demak Tapi Tinggal Di Jogja Guru Besar Paku Tos Pertanian Gajah Mada Mudah-mudahan Jadi Menteri Pertanian Di Lembaga Lain Tidak Ngerti Apa Itu Spiritual Apa Itu Tarbiya Ruhannya Hanya Kita Yang Memiliki Seperti Itu Jadi Kelebihan Imtiaza Mumayiza Khosois Pesantren Harus Kita Pertahankan Tidak Boleh Bergeser Tidak Meluntur Dari Yang Kita Warisi Para Orang Tua Kita Ayah Anda Kita Yang Telah Menanamkan Prinsip Prinsip Kepada Anak Cucinya Kita Ini Semuanya Wajar Al-Alam Nadaw Khamuli Ida Fakartahum Dhakar Al-Jududa Wah 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 Nasi Dhu Hasabin Khotimi Akomali Nafsihi Hasaban Jadida Ida 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 Marjahlu Ketika 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 Orang Hanya Hanya Dhakaru Jududa Buatannya 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 Buktinya Kalau Buatannya Pesantren Termas Juru Sanya Cuma 500 Sebaliknya Sekarang 4000 Selebihnya Sebaik-baiknya Gus Punya ayah, punya kakek yang besar Berpengaruh Dan dia sendiri Membangun kebesarannya Kakeknya kakek besar Cucunya pun kakek besar Itu baru namanya Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung Kalau tersinggung berarti merosok Satu lagi Awas, jangan marah Jangan marah nih Satu lagi, satu bed lagi Jangan marah ya Betul marah, betul? Betul marah Betul marah ya Betul marah ya Betul marah ya Betul marah ya Artinya apa? Artinya Yang dulu kakeknya macan Yang dulu kakeknya gajah Mau singa badat Cucunya harus macan lagi Cucunya harus macan lagi Kalau enggak berarti cucunya sudah jadi Cucunya harus macan lagi Cucunya harus macan lagi Badan kita salah paham Banyak pemahaman yang masih Peru masih salah Terus terang mawal Banyak orang tua Mengatakan Nasihatnya gini Orang usaha pintar Yang penting benar Salah Yang tepat Pintar dan benar Orang usaha pintar Seperti manfaat Barokah Salah Yang benar Pintar dan manfaat Pintar dan manfaat Pintar dan berkah Orang usaha sugi Seperti barokah Salah Orang sugi berkah Nyumbang sepuluh Sugi berkah Satu juta Kan waktu itu Hilangkan itu Apa namanya? Apa jargon? Jargon seperti membuat itu Kita harus Pintar dan manfaat Kaya dan berkah Matanggi Ya Mbak Hashim Kaya raya Sawahnya lebar Panen padinya Dimakan bareng Bantuk santinya Santinya gratis Makan Beras dari Mbak Hashim Masyari Jadi dulu Kiainya malah Ngasih makan? Jawab Dulu Kiainya ngasih makan Sekarang Sekarang Lahir kota Syedla Tunis Wafat di Komenat Tolong Mesir Gurunya namanya Syekh Abdul Abdul Salam bin Masyish Wafat di kota Tituan Gurunya Abdul Salam bin Masyish Abu Maden Shu'ib Al-Ghauf Kuburnya di Wahron Al-Jazair Syedla Hasan Asyadili Yayi kaya Tiap hari Pakainya ganti Kereta Ditarik oleh Dua kuda Ya mersilah BMW Bukan Luksio Wajunya Mahal Minyak wanginya Aigner Buat naim Pokoknya merah-merahnya Udah lu Hermes Hermes lu Garong Juta setengah Udah buat naim Patang juta Buat naim Misi Keluar 5.10 gram Rumahnya Dua lantai Vila Abdul Hasadili Muridnya 600 Ditanggung Sak keluarga-keluarganya Pengikut Tarawatnya itu Pengikutnya Sak keluarga Ditanggung Syekh Abdul Hasadili Istrinya Jelas dong Nah Ada yang Tanya Muridnya Syekh Anta Waliullah Bahkan Kutbun Minal Apto Bin Arba'ah Wali kutub Sekapan Al Jelani Ashadili Sayyid Dadawi Hasrifa'i Antum itu Kutbun Apto Wali kutub Lepuk pakaian Mewah Mentere Jawab Ini Nah Libasi Yakul Pakaian Tidak ngomong Pakaian Bisa ngomong Ngomong Ini Ayuhan Nas Wahai Masyarakat Saya Kiai Kaya Gak usah Kamu Aplobin Tapi Kalau ada Kiai Penyemprul Sarinya Cap Gajah Dunggu Itu pun Bagian dari P.A. Calang Bajunya Dimaulah Jirung Ganti Serubanya Sejak umur Belum pernah Tukuman Kopianya Campur Coklat Minyak Wanginya Misik Mabun Nyegrak Tasnya Tasnya Itu Kalau tasnya Pak Menteri Meraknya Aigner Tis Tony Pagibu Dewu Montblan Pitu Dulew Tasnya Atau Tumi Tumi Minimal Dulew Roles Eh Pau Ewu Juta Mau Tasnya Menteri Itu Minimal Tumi Roles Juta Tis Tony Pagibur Juta Montblan Pintu Dukur Juta Dan Tas Ketas Setia Itu Musyawarum Hatsulama Musyawarum Hatsulama Baupatnya Pajisan Sandale Lili Ini Kata Syek Abul Hasen Asyadili Kya Ising Ngoyong Ini Pake Ngomong Ini Pake Ayuh Hanas Ana Fatir Pan Amun Eh Tenang Orang Orang Kitab Orang Dik Kira Aku Harum Gep Bugi Aku Komungin Ayuh Hanas Aku Kaya Islaras Amplop Amplop Vidya Vidya Terhadar Nadar Amplop Itu Netubal Soheh Netipis Doi Netipis Tapi Segelung Ke Panitia Bu Cawai Do Ayuh Soheh Dibu Iri Jadi Sudah saatnya Kita bangga Dan kita sendiri Tidak boleh mindok Tidak boleh kecil hati Nahnu Ashabul Hak Kami The honor Of The truth Saya Milik Kebenaran Ayo Mali bareng-bareng Ayo Nahnu Ashabul Hak Al Hakkud Dini Al Hakkul Watani Kami Pemilik Kebenaran Benar Dalam Beragama Benar Dalam Bernegara Lianes Sarakabe We are The honor Of The truth Kenapa Kita Benar Beragama Karena Kita Ikut Ulama Gampang Jabe Karena Kita Ikut Imam Syafi'i Pun Gampang Jabe Imam Syafi'i Tidak Ada Seluruh Penulis Ilmuwan Sedunia Walaupun Namuslim Adam Atau siapa Saja Koretalis Yang mengatakan Imam Syafi'i Waktin Terurah Iman Syafi'i Pasti Semua mengatakan Genius Peletak Muasis Penggagas Ilmu Usulul Fik Di agama Lain Buat Agama Kelistan Yahudi Apa Hindu Buddha Tidak Tidak Punya Metode Memahami Teks Seadanya Dibaca Kita Usul Fikir Masya Allah Ayat Ini Ayat Apa ini Mukamah Atau Mutercabihah Mutraqah Atau Mukayyadah Amah Atau Khosah Khadhiti Atau Majazi Nasih Atau Masyukh Ilmu Sulfik Nugulam Ini Agama Kristen Tidak Punya Itu Apalagi Yahudi Dan Selanjutnya Kita Punya Seperti Siapa Yang Menggagas Imam Syafi Ijma' Qawli Ijma' Sukuti Informasi Disleksi Ini Informasi Ini Betul Suha' Apa Hassan Apa Do'if Do'if Hanya Maukuh Mu'kote Mursal Mu'an'an Mu'allal Ya Allah Mutak itinya dari sana Dari konten Mutawatir Mashuhur Aziz Aha Ijma' Kauli Sukuti Tias Awlawi Burhani Mantiki Jadali Isikroi Tamsili Khitobi Syihadi Iknai Baru ulama Yang namping seperti itu Kalau hanya Direktur Lapidu Berantas Ke ulama Itu baru satu sisi itu Belum Asbabun Nuzul Belum Matiamadhaninya Belum Balahwanya Ma'ani Bayan Badeh Belum Nahunya Belum Sorofnya Belum Tajwidnya Nggak Merti mereka Hita Ashabul Hak Ngi Berbangga Itu Pokoknya Kalau masalah Agama Selain NU Salah Tapi Ada yang berani Datang ke saya Nggak Saya ngomong itu Marah dari belakang Banyak Marah dari belakang Tapi Ada yang ngomong Harus minta maaf Bada masul ulama Nah yang belum itu Kita ini menjadi Ashabul Koror The owner of the policy Itu belum Yang menentukan Arahnya negara Itu belum Kita ini Ashabul Hak Tapi belum Mudah-mudahan Dimulai Dengan Kimalf Amin Jadi Ukul Presiden Kita Menjadi Ashabul Koror Gubernur Jawa Timur Sudah NU Ashabul Koror Wakil Gubernur Jawa Tengah Sudah NU Wakilnya Wakil Gubernur Jawa Tengah Sudah NU Gus Yassin Ashabul Koror Mulai dari Begitu lah Bupati-bupati Jawa Timur Banyaknya NU Ashabul Koror Nah kalau seperti saya Bukan apa-apa ini Gak bisa Walaupun saya Ketua PBNU Tidak tahu Belain Palestine Mencam Israel Nah seolah Kamu ini Siapa kamu ini Tapi Kalian ngomong Presiden Minimal Jadi caratan Di PBB Oh Sikap Indonesia Menyerah Mengutuk Israel Pro Palestine Kalau saya Ngomong Ngantemin Myanmar Belani Semua Rohinya Ya seolah Saya takil Tapi kalau Ngomong Mengecam Myanmar Mendukung Rohinya Yang ngomong Presiden Wakil Presiden Yang dicecat Oh Indonesia Ikut mengutuk Myanmar Gitu Jadi penting Gak jadi Presiden Sekarang Wakil Presiden Yang akan datang Halus Presiden Bukan harus saya Bukan harus saya Bukan harus saya Siapa tahu Bus Rukman Siapa tahu Dikirasa Ya apa enggak Kalau saya enggak ada potongan Saya enggak turut Angin awan Enggak turut Kesiden Bus Han Bus Han Wala kota dulu Wala kota Surabaya dulu Kita memiliki kebenaran Maka kita harus Menentukan Arahnya bangsa ini Jumlahnya 91 juta Katanya Wih Allah Model yang Tanya Gengos Orang sosialis Sedikit Pak Orang sosialis Sedikit Tapi orang Pinter-pinter LSM LSM Kebanyakan Kebanyakan LSM itu 90% Didukung oleh Pemikiran Sosialisme Sekularis Sedikit Kecil Tapi pinter-pinter Jeringan banyak Kebanyakan 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 LSM LSM Yang adonis ini Subur Akibat Pak Harto Melarang Aktivitas Ekstra Kulikuler Di kampus Sudah enggak ada lagi Dewan mahasiswa Dinarang Maka Gantinya itu Malah Lebih Lebih apa ya Lebih bahayalah Karena lahirlah LSM LSM Yang di belakangnya Didukung Kepentingan-kepentingan Internasional Baik itu Kolonial Maupun Zionis Yang di belakangnya Yang di belakangnya Yang di belakangnya Yang sekuler Sosialis Yang sangat-sang Sang canggih Pandai-pandai Jangan salah Gustur Jatuhkan Pada kelompok Mereka Paham Bukan Bukan Bumega Yang menjatuhkan Gustur Bukan Bumega Otak Yang menjatuhkan Gustur Orang-orang Sosialis Sekuler Yang punya ide Sekolah lima hari Yang ada di Kementerian Orang-orang Sosialis Bukan Bumega 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 Yang dari kanan Yang dari kanan Ini juga kita heran Belakangan Sangat-sangat Muncul Gerakan Radikalisme Ekstremis Bahkan Sampai Teror Cerita Dawa Cerita Dawa Nggak bisa singkat Nggak bisa singkat Ini Khilafah Turki Tahun 23 Bubar Yang Bubarkan Namanya Mustafa Kamal Ataturk Berdirilah Negara Republik Turki Modern Haji Dilarang Bukan dilarang Kementerian Haji Dibubarkan Mau haji Morat Karab Adam Ganti Bahasa Turki Son Sistem Di Masjid Dilarang Gambar-gambar Khalifah Dilarang Nama 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 Nga Nga Boleh Karab Arab Nama Nga 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 Muhammad Mehmet Toyib Rojab Macek Tayyek Khadijah Cetice Betul Ali Ali Pacara Kasogis Dibunuh Tenggara Dutaan Saudi Dilarang Nama Khadijah Baca Eh Cetice Gak boleh Arab Arab Pakai Gamis Pakai Bodak Putih Boleh Dalam Masjid Keluar Ditaruh Di Masjid Ketika Khalifah Uthman Dibubar Umat Islam Tidak Punya Pemimpin Buh Sekolah Orang Haruan Biasanya Punya Khalifah Sekarang Gak Ada Khalifah Maka Padahal Umat Islam Waktu itu Semuanya Dijajah Mesir Sudan Irak Dijajah Inggris Tunis Ajazair Surya Dijajah Perancis Libya Itali Indonesia Berada Semua Negara Islam Dijajah Kolonial Imperial Barat Sekutu Maka Yang pertama Kali Ada Partai Politik Di Arab Pendirinya Namanya Mitchell Afla Agamanya Kristen Ortodok Dari Damascus Apa Konsepnya Partai itu Nasionalisme Sosialisme Sekularisme Watonia Taumnya Istiropia Almaninya Atau Ladininya Gak bahasa Agama Partai bukan Partai Agama Pertama Siapa Diri Namanya Mitchell Afla Mitchell Afla Siapa Menantunya Goldamai Goldamai Siapa Perdana Menteri Pertama Israel Nah Menggembeleng Kader-kader Pemuda Arab Dari Suria Abdul Karim Qasim Nanti akan Punya Nakua Hafidh Asad Abdul Halim Quddam Sayyid Muallim Dari Irak Hasan Bakar Akan Punya Nakua Soddam Qusen Tarik Aziz Ibrahim Hamudi Tuhayas Ramadan Dari Mesir Zakaria Muhyiddin Akan Punya Nakua Muhammad Najib Jamal Nasir Anwar Sadat Dari Ajazair Bin Bella Akan punya nakua Hawaribu Majan Shadri Bin Jadid Dari Tunis Habibur Ghaibah Dari Libya Abdus Salam Jalud Punya nakua Muhammad Taddafi Dari Sudan Cha'far Meri Semua Itu Nasionalis Sosialis Sekulia Dikira Kiaya Zaman Nasir Habib Habib Orang Arab Habib Orang Arab Habib Jadi Orang Arab Dari Yaman Jual Jual Jadak Habib Masya Allah Jum Tangan Arab Tahun 30 Jadi Partai Politik Di Arab Yang pertama Kali Partai Nasionalis Sosialis Sekulia Tahun 36 Baru Lahir Partai Islam Namanya Ikhwanul Muslim Yang membangun Namanya Sheikh Hassan Al-Banna Orang Marokko Tinggal di Mesir Muhtadil Ahli sunnah Mutawasid Pikirannya Muhtadil Moderat Yang penting Bikin Partai Islam Supaya Islam Tidak Hilang Partai Politik Islam Tidak Hilang Eh Tapi Tahun 42 Ada Aktifis Ikhwan Membunuh Perdana Menteri Perdana Menteri Mesir Namanya An-Najir Waktu masih Raja Faru Masih dibawah Inggris Dibunuh Oleh Ya Banser Seperti Banser Bakar Bentar Seperti itu Membunuh Perdana Menteri Kata Sheikh Hassan Banna Kamu itu Bukan Buru Najir Bunuh Saya Eh Betul Tahun 44 Dua tahun Kemudian Sheikh Hassan Banna Dibunuh Nah Ini Gantinya Sheikh Hassan Banna Sayyid Kutub Didukung oleh teman-temannya Muhammad Kutub Adiknya Ashmawi Zaki Muhandis Umar Tilim Sani Hassan Hudaibi Ini Radikal Sayyid Kutub Menulis buku Namanya Ma'alim Victory Yang isinya Yang namanya Jahiliya Itu bukan Primitif Ketinggalan Bukan Jahiliya adalah An-Nidhamul Hukum Ghair Islami Sistem Politik Yang bukan Islam Yang bukan Khilafah Jahiliya Apa itu Komunisme Jahiliya Kapitalisme Jahiliya Sosialisme Jahiliya Liberalisme Jahiliya Nasionalisme Juga Jahiliya Ini Bukunya Sayyid Kutub Yang Sekarang Sekarang ini Terus-menerus Dihaji Didalami Oleh Klub-klub Kajian Yang namanya Tarbiah Di setiap Universitas Pasti ada Tarbiah Kecuali Universitas Nagarulama Gak ada ITB IPB Unpad Pundit ITS Riau Lampung Makassar Dari situlah Muncul Mahasiswa Radikal Yang nanti Mahasiswa Ini Akan Diri Pejabat Telekom PLN Telepon Sel Pajak Paham Masa 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 Cipta Nah Ikhwal Muslimun Tahun 65 Dibubarkan Presiden Jamal Nasir 6 Ulama Ikhwan Digantung Di Medan Tahrir Syed Kutub Asmawi Zaky Muhaddis Hassan Udebi Umar Tilusani Gantung Di Medan Tahrir Dibubarkan Bubarnya Ikhwan Lahir Minimal Tiga Satu Jamaat Tafsir Wal Hijrah Pendirinya Syukri Ahmad Mustafa Tahun 69 Apa Isinya Semua Orang Kafir Kejuali Mereka Yang Tafsir Syahul Azhar Kafir Syahsyat Korek Dosen Al-Azhar Kuffar Wajib Dibunuh Semuanya Mereka Yang Membunuh Pertama Kali Menteri Agama Menteri Hajjir Wakaf Hussein Az-Zahbi Yang Punya Tafsir Yang Punya Wartawan Senior Yusuf Sibai Dibunuh Puncaknya Membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat Pahun 81 Tanda 3 Oktober Yang Membunuh Tentara Pangkate Sersan Namanya Khalid Islam Muli Maka Radikalisme Bisa Berkembang Kalau Masuk TNI Kata Menahan TNI Sudah Masuk Radikal 3% Gak Sembarang Nih Gus Insyaallah Ini Gus Ini Pak Berarti Gus Musahik Eh Gus Musahik Yang Gak Paham Gus Musahik Yang Gak Paham Lahirlah Hiz Jantak Bila Hicro Membunuh Priya Warsadat Oleh muslim Barok Diberantas Lari ke Gurun-gurun Gua-gua Lembah-lembah Disinai Sulit untuk Dihabisin 6 bulan yang lalu Ngebom Solat Jumat 385 orang Jamat Solat Mati semua Kenapa dibom Kafir Di Suria Sheikh Sa'id Al-Buti Ramadan Al-Buti Lagi ngajar Tafsir Bukan lagi Kapanya Bukan Lagi kapanya 0102 Bukan Lagi ngajar Tafsir Dibom Mati Sa'id Ramadan Al-Buti Dan Di Indonesia Oman Abdurrahman Yang anak buahnya nyerang Markas Primob Di Kelapa Dua Jangan-jangan Di Termas Ada Eh Di Pacitan Pacitan Ada Tau-tau Ada Jangan-jangan Tau-tau Ada Pasiruan Ada Cirebon 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 Selatan Aku Cirebon Utara Cirebon Selatan Kalau saya Cirebon Utara Enggak ada Cirebon Utara Cirebon Selatan Garut Cianjur Yang kedua Yang kedua Melahirkan Apa Tarbiah tadi Cautan Yang kedua Tetap Ada Jaringan Politik Partai Politik Tapi Menggunakan Berjuang Konstitusional Ikut pemilu Partainya sah Seperti di Turki Presiden Erdogan Itu ikhwan Tapi ikhwan yang konstitusional Di Indonesia Ada Partai Politik Yang itu Cari sendiri namanya Kalau gak tau Bukan bus Tau ya Tau ya Tau ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ada lagi Yang ketarbiah tadi Petarbiah Masing-masing Bergerak Semua Di Sebuah Sekian Negara Yang dilalah Soviet Nyerang Afganistan Maka Raja Faham Membuka Pendaftaran Mujahidin Melawan Soviet Dari Indonesia Dari Pakistan Dari Saudi Berangkat sekali Berangkat Afganistan Dilatih perang Dilatih rakit bom Oleh Presiden Diperintah oleh Presiden Corona Dragon Amerika Dibiaya 400 juta dolar Melawan Soviet Ringkas cerita Soviet lari Raja Faham Panggil Pulang-pulang Sudah selesai Berjuangnya Pulang-pulang Yang pulang banyak Ke Saudi Yang tidak pulang Juga banyak Antara lain Usama Bin Laden Aiman Al-Dawairi Malah Membentuk Organisasi Namanya Al-Qaida Tapi Al-Qaida Disini ada Nggak ada Setelah Indonesia Namanya Jihadi Majlis Mujahidin Atau Jihadi Abu Bakar Ba'ashir Amrozi Ali Bufron Mukhlas Imam Samudera Itu Al-Qaida itu Apa targetnya Gereja Non-Muslim Harus habis Diskote Tempat-tempat masjid Bukan Jamaah masjid Bukan 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 Bunuh Masjid Bukan Gereja Non-Muslim Harus habis Dari Indonesia ini Namanya Jihadi Ada lagi Ada lagi Anak Jordan Namanya Mus'ab Zarkowi Anak Jordan Umurnya 22 tahun Hidup di Israel Di Tel Afif Mendirikan Apa ISIS Negara Islam Suria dan Irak Irak dan Suria Dibiayai oleh Israel Tidak lama Mus'ab mati Diganti oleh Abu Bakar Al-Baghdadi Namanya Ibrahim Al-Badri Sebenarnya Ibrahim bin Awad Al-Badri Tanya Al-Qaida Menjadi Pemimpinisis Markasnya dipindah Ke Mosul Mosul itu Perbatasan Irak dan Iran Oleh Amerika Didukung Karena Kanggung Menteri-Menteri Iran Ternyata besar Mampu Merampok Bank Merampok Kilang-kilang Minyak Bahkan Menjual Minyak Ekspor Keluar Negeri Amerika Ketakutan Baru Dibong Oleh Amerika Serius Sekarang Berantakan Masih Ratusan Orang Indonesia Yang Belum Bisa Pulang Terutama Perempuan Perempuan Yang Heran Orang Indonesia Yang Pergi Kesana Lebih Dari 1200 Dari Cianjur Itu Ada Orang Jual Panak Jual Mobil Untuk Bergabung Ke ISIS Dari Jogja Ada Dokter Pergi Sana Dari Inggris Sekitar 600 Luar biasa Menarik ISIS Maka Korbannya Orang Orang Awam Yang Tidak Punya Prinsip Sohibul Hak Mudah-mudahan Dengan Adanya Asyobor 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 Tapi Ketahuilah Bahwa Sudah Kadung Masuk Indonesia Konon Menurut Survive Orang Indonesia Yang Menolak Anti Pancasila Hampir 10% Artinya 20 Jutaan Yang Menolak Pancasila Hadir Yang saya Hormati Sekarang Kita harus Bagaimana Kalau tidak Tahu Itu Bagaimana Harus ada Sekelompok Yang Menekuni Ilmu Agama Tafakku Fidin Jangan Sampai Pesantren Yang tadinya Menyerujukan Sudah Ditinggalkan Oleh Masyarakatnya Karena Tidak Mampu Menjawab Pertanyaan Menjawab Apa Tantangan Zaman Pesantren Termas Sudah Mengeluarkan Album Mbak Ali Masum Mbak Hamid Masuruan Kayi Mahus Juga Siapa Lagi Siapa Lagi Banyak Sekali Kayi Besar Saya Muridnya Kayi Masum Kayi Masum Murid Termas Jangan Sampai Termas Sudah Tidak Lagi Menjadi Marjik Tempat Bertanya Tempat Tafakku Fidin Yang Bisa Menjadi Marjik Masyarakat Sekitar Bahkan Bangsa Tanya Tanya Tentang Bagaimana Baik Yang Mengelola Bangsa Ini Ke Pesantren Itu Kita Pegang Betul Nanti Kita Menjadi Sahib Al-Qurah Caranya Caranya Udur Ila Sabili Rabbika Bil Hikmati Wal Mawidatil Hazanati Wajadil Um Billati Hia Ahsan Bagaimana Kita Menjawab Tantangan Zaman Kalau saya Dikambil Dari belakang Jangan Dari depan Dari depan Sulit Dari belakang Pertama Wajadil Hum Billati Hia Ahsan Santri Gus Harus Mampu Berdialog Mampu Menjawab Pertanyaan Mampu Tawar Menawar Mampu Negosiasi Mampu Barikening Mampu Mempengarik Orang Lain Mampu Menarik Orang Lain Mampu Mewarnai Alah bangsa Ini Wajadil Hum Billati Hia Hia Mujadal Mampu Memecahkan Masalah Mampu Mengatakan Kalau tidak ada Saya Beres Ada saya Beres Nggak ada saya Nggak beres ADNU Indonesia Ademak Tenang Kuat Nggak ada NU Hancur Barikening Tawar Menawar Jualan Harus laku Kita Ini bukan hanya Pidato Tapi Pendapat Jangan cemerlang Nah Kalau ada Acara Yang resmi Seminar Gus Coba Kalau ada tema Misalkan Misalkan Temanya Bagaimana Menanggulangi Sampal plastik Senara sumber Roy Shurya Jangan Roy Shurya itu Acara nomor 6 Tibalah Acara nomor 6 Doa Yang Ya Allah Roy Shurya bagian nomor 6 Terus Nomor 1 Isinyur Nomor 1 Dokter Andes Yang Roy Shurya nomor Barokal Berkanya Berkanya Sudah saatnya Roy Shurya Ngisi Acara nomor 3 Pembukaan Bacaan Quran Seminar Itu nomor 3 Bagaimana Menanggulangi Sampal plastik Bagaimana Menanggulangi Menghadapi Revolusi 4.0 Bagaimana Menghadapi Pertanian Bagaimana Meningkatkan Pertanakan Yang bicara Siapa Rasulnya Roy Shurya Pacitan Masya Allah Luar biasa Padahal Kita punya Hazanah Yang luar biasa Sebenarnya Kalau kita lihat Kalau kita nonton Debatnya Game of Amin Ketika Sandiaga Berbicara tentang Terjadi Stunting Sandiaga Anak yang Gak bisa Besar Anak Ketika Gak bisa Besar Apa Bahasa Jurnia Kuntet Karena Buruk Gizi Gima Harus Menjawab Bukan Hanya Karena Diberi Susu 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 Yang pertama Kali Keluar Dari Susu Ibu Itulah Apa Yang Berkisi Dikluarkan Fakul Muinya Waduh Amin Waduh Hebat Kemar Muin Wakti Itu Seperti Itu Surya Jangan Cuma Baca Doa Jadi Kalau Ada Acara Yang Isi Materi Surya Yang Doa Pak Camat Namanya Mujadalah Ditantang Pula Dengan Kemajuan Medsos Teman Medsos Yang Sangat Luar Biasa Tantangan Yang Luar Biasa Orang Tidak Senang PBNU Sedak Dulu Banyak Orang Tidak Senang Saya Mungko Gak Bapa Silahkan Banyak Masanya Garis lurus Gak Bapalah Garis lurus Gak Bagaimana Garis lurus Ini pakai Dalit Ada Dalit Ada Alasannya Mengapa Sain Adel Masih Mencacibagi Mencacibagi Gusmus Mencacibagi Membangun Tentang Beca Tentang Tambalban Sesat Coba Orang baru Taubat Kemaren Tadinya Gejok-gejok Tanggung Nembang Penyanyi Begitu pakai Jilbab NU Sesat Tadi Penyanyi Sekarang pakai Juba Pakai Gamis Kafaru Kafir Kufron Penyanyi Tadinya Penyanyi Tadinya Penyanyi RRI Baru Taubat Baru Sadat Langsung Kafaru Kafir Kufron NU Sesat Itu Nyalahkan Keputusan Munas Kita Manggil Orang Yang Bukan Islam Jangan Kafir Tapi Non Muslim Itu Karpin Menghantar Melawan Mengerot Keputusan Munas Eh Tampak Salah Bisa InsyaAllah Gusti Allah Melayakan Melayakan Mempermalukan Allah Membuka Kebodohan Mereka Hum Ashabul Jahal Nah Ashabul Hak Hum Ashabul Jahal Bodoh Semuanya Mereka Jangan Mender Kulung Juhala Nahlul Tulama Kuluhum Wanahnu Ashabul Ashabul Hak Nah Yang kedua Yang kedua Dari Akhir Masih Diperlukan Redaksi Yang Simpatif Bicara Yang Menarik Seligi Dengan Guyon Seligi Dengan Contoh Contoh Menarik Dengan Syair Masih Dibutuhkan Untuk Mawa Igo Jangan Ngancam Ngancam Jangan Mencaci Maki Wali Saum Gak Ada Masuk Ke Desa Situ Takbir Gak 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 Baca Baca Sejarah Mbak Sunan Ampel Mbak Sunan Gunung Jati Masuk Satu Desa Takbir Gak 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 Rahmat Pasti Masyarakat Akan Lari Meninggalkan Kamu Sekalian Wah Isong Gak Ada Menggunakan Bahasa Cacimak Ya Allah Ada Orang Sesajen Apa Ini Pak Sesajen Gak Apa Perlunya Nak Lase Kepel Masuk Kepel Apa Musroh Jahat Kuyul Dede Mbak Bingepet Kuntilanak Kata Kyainya Kamu kan Kaya Potong Kambing Satu Masak Beras 15 Kilo Lapor Kyainya Sudah Siap 30 Bereng 35 Bereng Dan 35 Gule Mangkok Ditaruh Kocok Mana Kyainya Bukan Taruh Di Kocok Dimakan Oleh Tetangga Teman Fakir Miskin Tapi Sebelum Makan Mari Kita Minta Bada Tuhan Agar Kamu Selamat Istrimu Selamat Anakmu Selamat Hartamu Selamat Hidupmu Selamat Maka Namanya Bukan Sesajen Tapi Ya Cara Dawa Seperti Ada Lagi Syekh Puro Syekh Untuk Cino Syekh Puro Itu Cina Namanya Syekh Hassan Tindak Tengah Dicina Datang Ke Rengas Dengkrok Krawang Dipanggil Puro Karena Baca Kur'annya Enak Raja Pajajaran Budha Prabu Pun Candeng Rats Siliwangi Mendengar Adagang Baru Marah Ayo Kita Berangkat Rengas Dengkrok Saya Bunuh Apa Gama Apa Sampai Disana Pajar Rengas Dengkrok Ada Muridnya Lagi Baca Kur'an Muridnya Kutilang Kuning Tinggi Langsing Kalau Kata orang Arab Namanya Subanglarang Kuning Tinggi Jawab Kuning Tinggi Kalau Kata orang Arab Gini Gimana Dilihat dari depan Seksi Dilihat dari belakang Pantatnya Sangat Menarik Dari depan Haifa Kubuk Kubilatan Tidak terlalu Pendek Tidak terlalu Tinggi Masya Allah Tidak terlalu Masya Allah Tidak terlalu Tidak terlalu Mukalladun Mukmu Fakfun Mukalladu Lehernya Besar Gemuk Wakfun Mukai Penggelangan Penggelangan Tangan Langannya Juga Gemuk Montok Montok Fikhal Tihah Anbanatil Fahri Tafdiruh Dia Sangat Unggul Di banyak Perempuan Perempuan Lain Namanya Subang Larang Namanya Subang Larang Prabu Sini Wangi Delok Subang Larang Kutilang Suwarni Enak Ngocok Quran Lagune Merdu Klepek Klepek Ya Pakaji Saya Saja Silahkan Masuk Islam Masuk Islam Syahadat Bersyahadat Lintang Kerti Tasbek Ya sudah Saya cari Di sini Gak ada Dimana Di Mekab Sudah Saya terbang Begitu Keluar Rumahnya Syek Terbang Bong Dia Terbang Bong Gak Bisa Terbang Sekali Bong Macet Bong Bong Bisa Terbang Kata Syek Kuro Kamu sudah Islam Kalau mau Terbang Bismillahirrohmanirrohim Baru Hong Oh ya Bismillahirrohmanirrohim Hong Mabur Percaya Silahkan Gak Gak Papong Namanya Ringkas Ini Ringkas Cerita Datang Bawa Tasbe Terjadilah Pernikahan Prabu Sili Wangi Yang Beranggama Buddha Masuk Islam Dengan Subanglaran Putri Di Gede Tapak Dari Cirebon Bukan Dari Pacitan Dan Si Prabu Siliwangi ini Islamnya kurang Kurang Islamnya Wakil Murta Wakil Pokoknya Asal Islam Islam Tapi Akan Punya Putra Namanya Syekh Sunan Rahmat Suci Atau Rabu Kian Santam Atau Kigalantran Atau Kisetra Yang akan Menislamkan Selu Jabara Semua Keluarga Pajajaran Masuk Islam Kecuali Satu Patih Pucukumun Dengan Suku Badu Yang Dimalimpin Tetap Agamanya Karuhunan Sunda Wibitan Jadi Jawaban Bisa Islam Karena Perkawinan Rabu Siliwangi Dengan Subang Akan Punya Anak Namanya Rabu Kian Santam Kuburnya Di Garut Kalau Mau Jangan Kuburan Rabu Kian Santam Di Garut Ada Kuburannya Hal Jadi Wali Sohon Cara Takwanya Seperti Itu Ada Perkuan Cantik Menarik Kalau Datang Sunan Gunung Jati Ke Cirebon Orang Cirebon Sudah Punya Mantra Mantra Yang Hebat Bisa Kalau Malam Bisa Kelihatan Macan Namanya Baju Antaku Suma Kipu Santan Bupati Namanya Kipu Santan Sunan Gunung Jati Masuk Cirebon Belum Ketemu Sudah Ambrol Ilmunya Masya Allah Sekarang Belum Ketemu Juga Ambrol Tahu Baju Antaku Suma Tidak Jadi Macam Mau Ngehilang Tidak Bisa Mau Mabur Tidak Isok Pasti Ada Yang Nakalin Cari Dicari Ketemu Takkap Bawa Ke pendopo Oh Rupanya Karu Orang Pinter Yang Gaguh Ilmu Saya Sekarang Tebak Anak Saya Lagi Hamil Keluar Dari kamar Keluar Perukah Besar Ayo Dalam Perukah Itu Laki Keluar Perempuan Koblo Ini Gak Hamil Gak Apa Ini Saya Kasih Bantal Aja Koblo Salah Keluar Kamu Koblo Kapiter Sudah Sudah Gunung Jati Keluar Si Perempuannya Masuk Ke kamar Mau Buka Batanya Hamil Betul Dan Lahir Perempuan Betulan Percaya Silahkan Gak Gak Apa Tapi Caranya Sudah Gunung Jati Dawa Gini Ada Jampi Cerebon Kalau Tidak Dibagi Bismillah Macet Sehubungan Jeningan Arti Mareka Pores Misalkan Percaya Bismillah Dulu Bismillah Gak Efektif Bismillah Bismillah Gajah Badak Singa Lahir Di Bibir Itu Artinya Gajah Warak Macan Galak Anak Siapa Yang Lihat Saya Pasti Gementar Dan Takut Di Kejok Bumi Yang Tadi Mau Marah Tersenyum Malah Kalau Dipraktekan Silahkan Itu Caranya Bagaimana Sudah Gudi Jati Memacetkan Jampi Jampi Kecerbonan Ada Jaran Jaran Buyang Ada Macem Macem Jampi Kecerbonan Bismillah 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 Jampang Bayi Anak Yang Pelih Semoga Itu Katanya Wal Mau Izzotin Inna Fil Bayan Nilas Sihro Cerama Redaksi Omongan Tulisan Yang Menarik Adalah Mengandung Sihir Yang Bisa Menarik Simpatnya Orang Banyak Mungkin Kalau Gitu Mari Kita Lawan Cerama Yang Keras Keras Itu Cerama Caci Maki Itu Eh Ternyata Kur'an Sudah Antisipasi 15 Abad Yang Lalu Kamu Jangan Terpengaruh Oleh orang Yang Kesana Kemari Berita Bohong Hamazin Menjilat Masyair Aldudomba Bina Min Rasani Rasani Aldudomba Fitna Manah Menjigak Kebaikan Mu'tadin Menemukan Permusuhan Atif Menjelumuskan Dosa Besar Kedalam Dosa Besar Dengan Kemajuan Teknologi Mesos Maiti Maka Namanya Caci Maki Aldudomba Fitna HHP Berita Bohong Sangat Mudah Diperlakukan Disebarkan Di tengah-tengah Kita Mudah-mudahan Para Gus-Gus Bisa menandingi Berita Bohong Bisa Meng-counter Kami punya Di Sabang Di PB Sudah punya 300 Flower Yang Masuk Dan kita Punya Di lantai Yang punya Senter Yang sudah Disiapkan Untuk Meng-counter Tapi Masih Kalah Mereka Ribuan Ribuan Saracen MRI MCI Saracen Masya Allah Luar biasa Canggihnya mereka itu Dan pasti Ada yang biayai Ada yang Ada sistem Ada yang Baking Ada jalur Kesana Antara lain Yang Yang biayai Adalah Starbuck Yang ingin Menjalankan Atau Mengin Melegalkan LGBT Kawin Lanang Kalau Lanang Wadon Mereka Wang Keluarkan Untuk Hancurkan Budaya Di Indonesia Saya Situ Cepat Starbuck Hadirah Yang terakhir Al-Hikmah Langsung Yang turun Di dalam hatinya Siapa yang Yang gerendaki Ola Allah Nah ini Ceritanya Certa Ceritanya Semua Manusia Ini Dalam hati Namanya Ada Khawatir Apa Khawatir Itu Datangnya Datangnya Pada Jauh Intuisi Khawatir Itu Apa Khawatir Lintasan Masih Jona Masih Jona Kemertek Kemertek Dari Bom Atom Dari Nuklir Sampai Kancing Yang Rontong Kancing Bokong Biting Dari Nuklir Sampai Biting Datang Dari Mana Khawatir Dari Komputer Pesawat Terbang Sampai Nyitak Bodoh Sampai Gak 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 Tambang Dari Mana Khawatir Khawatir Ada Di mana Dau Intuisi Nah Khawatir Itu Ada Empat Ada Khawatir Ilahiyah Lintasan Yang Datang Dari Allah Kalau Kita Perihara Kita Pupuk Kita Pertajam Akan Menjadi Ilham Teruskan Kita Meningkat Lagi Akan Menjadi Kasuk Teruskan Lagi Akan Menjadi Irfan Atau Ma'rifat Wahyu Semuanya Bisa Kalau Mau Kalau Mau Semua Bisa Khawatir Ilahiyah Setiap Saat Datang Ke Hati Kita Tapi Kita Kadang Tidak Rekan Orang Pupris Dan Hargai Ayo 24 Jam Kita Sering Gak Mendapat Kemertek Yang Baik Sering Kalau Kita Pelihara Akan Menjadi Muyulat Kecenderungan Muyulat Kita Pelihara Akan Menjadi Irodah Pemauan Irodah Kita Pelihara Akan Himmah Cinta-cinta Himmah Kita Pelihara Akan Niat Niat Ma'al Fi'li Orang Besar Pasti Punya Khawatir Ilahiyah Rasulullah Baru 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 Bahashim Ash'ari Mbah Wahab Ya Allah Seng Mendorong Bahashim Ash'ari Bahwa Wahab Gawai Elu Sopok Khawatir Ilahiyah Menjadi Himmah Menjadi Cita-cita Gawai Wahab Muter-muter Tahun Tahun 40 Tahun Selawek Sampai Sumatera Selatan Nah WNU Pertama Namanya Kayu Kamil Soleh Bapaknya Pak Taufik Kamil Mantan Dirjen Haji Bapaknya NU Pertama Selatan Banten Menes Pandegar Kayu Abdurrahman Presiden Pangkat Tegudono Presiden NU Mertuanya Pak Habit Isman Mertua Mertua Kakek Kemudian Ke Bogor Ajengan Pagentongan Ajengan Falak Ahli Falak Kabil Hamid Ke Betawi Guru Limunding Apa Jangan Kalimunding Kayak Abdul Halim Bapaknya Kayak Asef Mojokertal Itu Bapaknya Abdul Halim Ke Cirebon Buntet Kayak Abas Rajenangun Kayak Shatori Bapak Kacuaringin Kayak Amin Mendirikan Edu Semarang Kayi Ridwan Kudus Rasen Asnabi Kudus Rasum Kayi Maksum Bapaknya Kayak Ali Maksum Cepu Kayi Ihsan Lombok Tengah Kayi Faisal Yay Wahab Muter-muter Mensoziahkan NU Tanpa Proposal Bulan Muter-muter Waktu itu Pasti lama Transportasi Belum ada Pesawat Terbang Belum ada Kendaraan Darulat Maka Istrinya Banyak Ini Sampai Cudera Pesawat Gak Boleh Kalau Berbulan-bulan Maka Istrinya Bibit Unggul Dicebar Luas Itu Kaedah Baluman Bagus Lombay Itu Berarti Berarti Khawatir Ilahiyah Yang Menjadikan Himmat Muhammad Qaimun Lillahi Dhu Himami Muhammad Khair Rus Lillahi Kullihimi Muhammad Dinuhu Habkun Nadin Nubihi Muhammad Mujmilan Habkan Al-Alami Ya Allah Nabi Muhammad Dhu Himmat Maka Ketika Ada Pimah Menjawab Pres Ada Orang Ngomong Wistu Masih Abisi Salah Gak Gak Ngerti Cita-cita Kemauan Pengen Jadi DPR Pengen Jadi Presiden Pengen Jadi Menteri Pengen Jadi Bupati Kalau Niatnya Bener Caranya Bener Tujuannya Mardotila Namanya Bukan Ambisi Bukan Subulja Tapi Himmat Nama Bukan Ayo Himmat Kita Yang Besar Ayo Bupati NU Kepala Kepala Dinas NU Mandor Pasar NU Satpol PP NU Penjaga Diskotip NU Kepala Madrosa Kepala Sekolah NU Tidak Bukan Hubulja Kalau Ingin Harus Menang Dengan Cara Apapun Dengan Dengan Macam Cara Supaya Fitnah Itu Namanya Hubulja Ambisi Namanya Tapi Kalau Dengan Cara Yang Baik Namanya Himmat Tanpa Himmat Tidak Mungkin Kita Menang Haji Ma'asyari Himannya Besar Abdul Muhammad Himannya Besar Nabi Muhammad Himannya Seandainya Matahari Di tangan kananku Perempuan tangan kiriku Untuk meninggalkan Da'wah Islam Tidak Mau Sampai Mati Saya Tepatkan Da'wah Itu Himan Abdul Muhammad Sekarang Yang kedua Namanya Apa Kalau Ingin Kaya Saya Harus Banyak Duitnya Saya Harus Banyak Rumahnya Saya Harus Banyak Mobilnya Saya Harus Banyak Perusahaannya Saya Harus Banyak Sawahnya Saya Harus Banyak Toko-tokonya Saya Harus Banyak Kalau Caranya Benar Niatnya Benar Tujuannya Benar Bukan Hubut Dunia Bukan Hubut Tamat Tud Bukan Tapi Namanya Azimah Apa Namanya Ayo Kita Harus Kaya Jangan Miskin Orang Kaya Di Indonesia Siapa Budi Hartono Jarum Duitnya Telung Puluh Lima Milyar Dolar Sembilan Empat Belas Triun Ping Tunggu Lima Itu Gendewe Nomor Loro Sinar Mas Duitnya Lima Milyar Dolar Sinsah Milyar Empat Belas Triun Ping Lima Nomor Tiga Nomor Empat Nomor Lima Cino Kabe Bukan Saya Kenci Bukan Ini Kenyataan Nomor Enem Baru Om Islam Khairul Tanjung Uangnya Sekitar Lima Milyar Terus Ketemu Kayu Sikala Terus Ketemu Bayu Yang Punya Blubet Islam Itu Ketemu Raji Roshid Nomor Empat Puluh Nomor Tiga Puluh Sembilan Bayu Yang Punya Blubet Bedahara PBNU Nomor Empat Puluh Haji Nosyid Masya Nomor Satu Jarum Kudi Hartono Apa Nomor Satu Pak Citan Harus 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 Orang 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 Alhamdulillah Ladi Awratan Al-Ardo Nanti Kalau Ahli Surga Awratan Al-Ardo Alhamdulillah Al-Ardo Al-Ardo Alhamdulillah Alhamdulillah Mesti Panjera sudah Memaluskan kepada saya Bumi Lajen kan Berentau Buah Bumi Buruh Buli Mustahitin Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Betul-betul Sungguh-sungguh Pasti Bisa Tenggak ada yang Nama yang Tenggak bisa Segala Masyarakat Di dunia ini Tergantung Azimah kita Kalau Azimah kita Besar Barang Besar pun Jadi Kecil Tapi Kalau Azimah kita Kecil Barang Kecil Menjadi Besar Besar pun Kalau saya punya Niat Pasti bisa Eh Gunung 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 yang tinggi Itu Nek Panjirinan Naikin Kalau Dari atas Pasti Di bawah Kaki Bener Bener Saber Mengganang Gunung Pas Saber Tidak 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 enggak usah kaya yang penting berkah yang yang benar kaya dan berkah Nggak usah pintar sendiri manfaat yang benar pintar dan manfaat terakhir terakhir Monggo di pesantren ini jangan dihilangkan ilmul hikmah di penting-penting harus ada Regenerasi dulu kiai tunggane manti mujarob angkuk kasih air musyewo klo meten-boten nyong sombong Bapak saya itu lo meten-boten nyong sombong Bapak saya itu lo meten sombong bapak kata ini kalau contohnya yang tahu Bapak saya pulau mangan banteng ketelak ridi apa duridik tenggorokan beritik ayah saya sedang tidak ada dari kenduranku nang timu manis lo sumi eh paginya Bapak datang apa kata ibu saya mangan banteng ketelak diambilkan pisang dari berkat itu dan berkat ada pisangnya ini orang-orang orang-orang betul-betul ngomong banteng wacona pun apa-apa nih eh kegoleng gedang itu orang tua itu dulu itu Oh di teman-teman di syawara kayaknya nyak-nyak ayo bis sekarang ini syawara yang mau ngomongin saya harus kita harus tetap punya itu harus kita biharap senjata kita yang paling ampuh itu Alhamdulillah sekarang enggak masih ampuh sih dengan berkat washi lu tolong biduali min Alhamdulillah mereka tukar-tukar pdw Insya Allah terus terus baca washi lu tolim bin dolimin mereka tukar pdw koalisi posong duain usurang waruan tukar pdw menggunakan jelenang washi lu tolimin biduali min tapi yang betul-betul serius ditermas masyarakat عنkut sahibul hikmah masyarakat Alhamdulillah tinggal buka praktek praktek jam-jam 8-jum-jum-jum ragu Hai harus ada harus ada ilmu Allah ilmu ihmadera ilmu Allah therefore ibu al-awaii harus kita pelihara itu kelebihan gitu burda mawani ku nek diwocok tenanan iso nambah nih segalanya launa sabat qadrohu ayatuhu idhoma tahyasmuhu hinayud adari sarrimami asmaknya kanjen nabi nek diwocok nek disebut iso muribi wong mati bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur coba tapi si mocon itu cintanan tambah mati bisa banyak sekali harus kita teruskan datang kakao yang mertuanya dibunuh mana haji mahrus keluar dua orang ditonton santri awan-awan santri nonton dikasih tau kaya konten marinir ngamuk kaya yos ben pokok aku tak lus keluar ukim harus alih luar ada apa lumpruk lemes akhirnya jak ngomong jak ngumpul malah mulia duit duit malah mulia gak boleh hilang seperti ini harus yakin kita bisa harus terus harus ada kustur kustur melaku-melaku esok bar mutun jadi presiden jogging gerak badan keluarga mampir baju putih air putih minum roti tawa terus sare ases tak buka ngorok dengkur sarenya lali banget di kursi 20 menit bangun kan saya mongkos amenewis umur seket 6 jadi ketung BBN persis waktu makasar tahun 10 umur saya 56 sekarang 65 waktu masih sakit masih sakit di dalam kamar saya Pak Muhemmin Pak Soekol Yusuk Cakrawardaya mantan menteri kooperasi Pak Wisnu ketua golokan Jawa Tengah sekarang dan dia ngomong alun-alun setengah tidur lah istirahat tiba-tiba duduk mengko aku bakale jadi presiden kita orang lima kaget ini busur konslet ini udah masih Adolfa Harto jadi presiden konslet tapi betul ternyata itu namanya wabil hikmah hikmah sekarang apa hikmah sekarang kita harus kuasai teknologi modern red revolusi 4.0 harus kita kuasai digital otomatik harus kita kuasai semakin maju semakin canggih di samping dunga-dunga yang bakat ini muncar obat terus kita cempur-pegang yang baru juga harus kita kuasai digital harus kita kuasai gak menguasai digital akan ketinggalan berapa jain yang sudah tutup berapa ramayan yang sudah tutup hero sudah tutup karena sekarang bisnis sudah menggunakan online dengan jangan bangga Alhamdulillah maju Alhamdulillah setiap hari setiap setiap juta laris yang akan datang akan tutup kenapa kalau online gak butuh satpam gak butuh halaman gak butuh gudang gak butuh mobil transportasi cukup pakai tik-tik-tik datang barang yang dibesan itu tidak boleh ketinggalan kubil hikmah kubil hikmah saya kiri-kiri ud'u ila sabili rubbika bil hikmati ibil online awal aplikasi bil hikmati ibil online bukalapak apa lagi namanya lazada sekarang sekarang cara melamar melamar gadis itu juga pakai online kita yang ketinggalan ashabul hak lalu menjadi ashabul koror harus bangga dengan yang kita miliki mudah-mudahan para bus ini siap memangku menerima estafet dari para kesepunya akan datang ini semua calon calon ulama kibar calon ulama ilham memimpin besar tokoh masyarakat yang menggerakkan negara memajukan bangsa akan menjadi bangsa yang utama din Nusantara yang maju Nusantara bergensi bermartabat dan dihargai oleh negara-negara naik internasional Alhamdulillah Islam Nusantara saya memidatokan Islam Nusantara di mana? di Marokoh depan Raja Raja Muhammad bin Hassan di Al-Jazair dua kali di Tunis sekali di Mesir sekali di depan Masyarakat Al-Jazair tapi dekannya mendengarkan di Sudan di Libya berapa kali tidak berapa kali tidak kehitungan di Jepang setelah selama 12 orang masuk Islam di Hong Kong setelah selama 2 orang masuk Islam Taiwan Korea Selatan Beijing Xinjiang Xi'an Guangzhou Chengdu Kungning Nansing setiap Cina kota yang ada orang Islamnya rata-rata undang saya ingin mendengarkan apa itu Islam Nusantara di Nanyang Universiti di Singapura juga sudah di Malaysia dua kali Ya Allah nangkainnya malah pada cacipat Islam Nusantara silahkan orang paham orang paham biar jalan atau pura-pura tidak paham yang tidak paham atau pura-pura tidak paham itu jelas orang yang sakit tidak sehat Islam Nusantara akan terus maju saya kembangkan puncaknya Islam Nusantara adalah Hubul Waton Minal Iman itu puncaknya bukan hadis banyak Nabi Bursabda menciptakan eh bukan hadis S.A.G 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 perguruan tinggi Islam kuliahnya seminggu dua kali Jumat tahun Sabtu dosennya sering sakit dia sering bolos S.A.G sering orang karu-karuan pintar orang bodoh orang sungguh bukan itu Mbah Hashim Ash'ari tidak ada ulama timur tengah yang mengatakan Hubul Waton hanya Hashim Ash'ari ternyata gunanya sekarang ini Samuel Hotington ahli politik Amerika mengatakan pada tahun 97 setelah bubarnya Soviet setelah bubarnya Soviet perang dingin antara Amerika Eropa selesai maka akan terjadi benturan peradaban class civilization apa itu bentuk peradaban agama dan suku agama faktor konflik itu ramalannya Samuel Hotington benar di timur tengah di timur tengah benar enggak benar di Indonesia mari kita tolak tidak benar Indonesia di timur tengah satu bahasa satu bangsa Arab bahkan agamanya Islam konflik sudah puluhan tahun Iraq sudah satu setengah juta orang mati surya udah 500 ribu Al-Jazai sudah mulai sekarang sudah lagi mulai sekarang Libya belum selesai mereka lupa sebagai satu bangsa hanya yang ada suku dan politik di kita sekian suku sekian budaya sekian agama kita sadar sebagai satu bang sadar sebagai satu kenapa kenapa berkat ada hubul waton minal terjemahnya nasionalisme bagian dari iman saudara beriman aku nasionalis saudara nasionalis ada beriman pada Tuhan berarti itu luar biasa asyum asyari jasanya enggak sembarangan itulah puncaknya Islam santara yang tidak paham minggir saya tetap maju dikira saya takut saya tidak pernah takut pada siapapun saya tidak pernah takut yang ngancam tidak kurang-kurang tidak takut yang ngalem tidak kurang-kurang tidak sombong dipuji saya tidak sombong dicatir dan saya tidak takut hanya kadang-kadang takut dari istri saya saja tidak pernah takut pada siapapun ketua umum pembina akan datang harus tidak pernah takut pada siapapun syukran wa dumtum fil khayni wa barabati wa najah a'azakumullah miahfadku minah ahad wal afad wal muhamdul fitan yahud biaydi minah fih salam wal khayni wal najah wal barabati kita yakin nabi muhammad akan selalu menggandeng tangan kita yakin tidak waman takun bi rasulillahi nusratuhu intalkohul usdu fi ajamiha tajimi kalau kita berada pertanyaan rasulullah macan harimau akan menjadi kucing intal usdu fi ajamiha tajimi kalau kamu bantu rasulullah kita rasulullah tidak pernah takut kenapa macannya sudah jadi kucing wa allahul mahluk wa allahul mahluk wa allahul mahluk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian doa ya ini mohon berkenan sekalian doa ini kan gak ya sekalian doa saya balik sebu ya kan siang lainnya gus ya ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli salatan kabila tuwussalim salaman ala sayyidina alhamdulillah 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 alhamdulillah